selamat datang di wibus center, tempatnya alur cerita manhua terbaru, siap bos kita lanjutkan lagi ya si zik, si zik yang ada di dunia arpedia online ya dia sekarang sedang menjalankan quest, quest ini berkaitan dengan itu ya berkaitan dengan dwarf di nozak ia mau memperdagangkan itu ya pedang-pedang dari nozak dan kan tetapi ada misi tersembunyi di dalam ini, di dalam questnya ini dan apakah itu ya, kita langsung aja lah, langsung ke alur ceritanya dan dicap cus saat ini kita berada di gedung akademi pelatihan cpns dan kita melihat kang yuhan sedang ikut pelatihan ujian cpns dan terlihat itu ya, yuhan sangat cekatan banget dalam mengerjakan soal latihan sampai-sampai orang yang ikut pelatihan jadi bingung nih orang cekatan banget ya, pasti dia sangat pintar tapi ternyata si kang yuhan ini sedang meniliki item-item yang ditemukan satu bulan ini di arpedia online ia sedang melacak pelaku keberadaan si pertas akunnya si Bart tapi ia belum mendapatkan hasil yang memuaskan soalnya item-itemnya Bart itu kan levelnya tinggi-tinggi ya sedangkan zik saat ini masih di bawah 100 jadi ia belum dipercaya oleh player-player level tinggi jadinya ia belum berhasil menemukan satu pun item dari Bart ya kemudian saat ini untuk menemukan item Bart ia harus menaikkan levelnya ya untuk saat ini ia berpikir untuk menaikkan level dan untuk menaikkan level tersebut ia berencana untuk memasuki quest jalur pedagang Nozak itu quest pedagang antar kerajaan gitu ya jika ia berhasil menyelesaikan quest ini ia dapat masuk ke dalam circle pengusaha arpedia online wah 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 ini layak dicoba ya biar gampang nyari item-item Bart yang telah diretas oke ya penjelasan dulu terkait quest jalur pedagangan Nozak quest ini adalah menjadi perwakilan untuk membangun hubungan perdagangan antara negeri Kutsachi Nozak karena negeri Kutsachi Nozak adalah negeri dwarf ya para player akan mendapatkan hadiah item bagus dari negara Nozak yang ini kesempatan bagus untuk para pedagang game online yang ingin mendapatkan item-item yang bagus dari kerajaan Nozak dan menjualnya ke player lain dan tanpa menyelesaikan quest ini para blacksmith di sono tidak akan mengizinkan seorang player menjadi mitra dagang mereka ya para blacksmith di sini adalah para dwarf ya kalau dilihat dari questnya sih mudah ya cuma membuat jalur dagang tapi banyak player yang gagal dan jika gagal langsung di blacklist sama negara Nozak wadidaw kejembuang dah kira-kira apa ya yang membuat gagal ya Yuhan tidak tahu karena saat menjadi Bart ia tidak pernah menjalankan quest tersebut ya kuyang dah wajir dan ngokesin pun berpindah kita kembali ke arpedia online di depan Zeke ada seorang player yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemimpin guit pedagang emas bolden namanya adalah Dylan ia menawari Zeke untuk masuk ke guit pedagang emas bolden ya ia berjanji akan membuat Zeke menjadi terkenal tapi Zeke sedang puyang sendiri ia sedang memikirkan quest jalur pedagangan Nozak jadinya si Dylan malah dicuekin ya wajir dah malah dicuekin Dylan jadi cengkel tapi ia berusaha untuk sabar ya sabar 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 ya maaf ya bos tapi saat ini saya belum mau masuk guit maaf ya bos saya mau pergi dulu mau quest soalnya ini jadi tolong ya jangan ganggu saya saya juga tidak mau gabung sama gold rush ya guit rush ini adalah guit nomor 2 diantara guit pedagang yang ada di dunia arpedia online jadi saya gak mau ya saya gak mau menjadi nomor 2 ucap Zeke menjelaskan wanjir Dylan jadi tambah jengkel tapi ia berusaha untuk tenang ya ia berusaha untuk sabar dan tetap full senyum wanitao sabar banget ini orang anda memang benar Tuan Zeke kalau guit gold rush adalah guit nomor 2 tapi kalau anda masuk guit kami kita akan bersama-sama membuat anda menjadi nomor 1 ya kalau sudah menjadi nomor 1 kami akan memberikan anda hadiah yang besar gimana Tuan Zeke ucap Dylan ya sudah jelas lah gak mau tolol tolol emangnya aku mau menjadi budak guiut ya sebagai blacksmith aku pasti akan dijadikan budak untuk membuat item-item yang kemudian kalian jual dan aku cuman dibayar dengan harga yang kecil kalian itu cuman pebisnis yang suka mikirin diri sendiri saya gak mau tolol emangnya saya bodoh diomongin seperti itu Dylan malah senyum kecut wadidaw kalau gitu bagaimana kalau gini aja bos anda akan kami anggap sebagai mitra kami wah mitra apa anda tuh kemudian Dylan menjelaskan kalau mitra dagang adalah partner bisnis yang dikontrak oleh guit pedagang gold rush dan dalam bermitra partner tidak akan berkewajiban untuk melakukan apapun cuman ya kapanpun Zeke mau menawarkan item kepada guit gold rush kami akan menampungnya dengan legowo dan juga dengan bayaran yang sesuai dengan harga pasar guit rush cuman untung 1-5% sampai akhirnya anda Tuan Zeke bisa tertarik bekerja dengan kami yaitu guit gold rush jadi tolonglah Tuan Zeke beri kami kesempatan anda akan diberi kebebasan kok untuk bergabung atau tidak bergabung nantinya ucap Dylan menjelaskan wah mendengar itu Zeke jadi mikir ya ya mikir kelamaan loading itulah sampai mentok wanidaw dan wukidah siap kita bermitra aja ya daripada gabung guit sepertinya bermita lebih menyenangkan tapi saya ada permintaan nih bos boleh gak oke Tuan Zeke selama kami sanggup dengan permintaan anda ucap Dylan yang kemudian scene berpindah ya scene berpindah di dalam kereta kuda Dylan sedang telpon sama seseorang sepertinya itu rekan guitnya ia sedang membicarakan si Zeke ya si pandai besi yang masih level rendah tapi sudah terkenal di Planswood soalnya kemampuan perbaikan dan kemampuan pembuatan senjata yang Zeke lakukan sangat mengagumkan tapi ada masalah sedikit si Zeke ini malah minta duit ya minjem duit 90 ribu gold jadi Dylan mengambil uang kas yang dimiliki oleh Guit Gold Trust soalnya saat ini ia tidak punya duit sama sekali tapi ia akan menjadi jaminannya ya soalnya Zeke ini pasti akan menjadi mitra yang hebat sayangnya sekarang Zeke mau mengerjakan quest ya dalam mengerjakan quest ini dia butuh duit katanya mendengar itu orang yang ditelepon itu malah sedikit kesal ia bingung kenapa player level rendah dibela-bela dah wajerdain Teddy ya tapi adahlah kita lihat aja perkembangannya dan oke kita kembali ke Zeke Zeke sedang melihat daftar penerimaan kelompok ekspedisi ya Zeke mencari namanya dan itu dia ada wah mantap sip dah quest dimulai wah bener-bener jos banget ini dada oke dah quest jadul perdagangan menuju Nozak telah dimulai gue harus siap-siap ini bos tapi ya tuh si Dilon bisa dipercaya gak siaya jangan-jangan dia rentenir yang masuk bunga yang berkali-kali lipat waduh bisa gawat dah kalau ternyata si Dilon itu adalah seorang rentenir tapi ya terserahlah yang penting udah masuk jalur perdagangan Nozak sekarang saatnya untuk membeli perlengkapan kemudian kita pindah sim ke toko roti jo ya kita ketemu lagi ya sama si Gil Hoth si player nomor 45 di server dunia ia sekarang sedang berada di toko roti jo ia sedang mengantri wadih daun di orang malah sukanya ngantri tapi ketika ia sudah sampai di depan kasir waduh dah rotinya malah sudah habis ya roti yang sedang viral itu ya malah habis diborong sama seseorang wanjir Gilford kesel banget siapa yang beli semua roti ini lah itu dia orangnya wah itu orangnya yang ngeborong wanjir woy 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 sini kau gue juga mau beli rotinya buang bagi 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 dong waduh ternyata yang ngeborong itu si zik ya beli roti sampai itu ya inventory penuh dan ia membawanya secara manual wanjir dan ternyata Gilford masih ingat ini si pandai besi yang ngancurin pedang kesayangannya waduh dah wanjir akhirnya ente ketemu blacksmith saus tartar akhirnya ketemu juga ente dasar racungan waduh zik jadi panik tapi ia bingung emangnya ente siapa bos waduh dah diomongin seperti itu Gilford stas berat ia pun mode ngamuk ia pun menghajar zik dengan jotosannya tapi zik menghindar ia terus menghindar sampai Gilford tau-tau ya malah lock out lah malah hilang nih orang gak jelas banget dah sebenarnya itu orang siapa ya saking banyaknya orang yang ditemui sama zik ia malah lupa udah ketemu sama siapa saja wadidaw malah lupa wajir bener anggota harimau merah jadi ngelak ini bosnya kemana kenapa malah lock out wadidaw semua orang yang ada disitu malah jadi bengong dan ya sin pun berpindah ke dunia nyata ini si Gilford di dunia nyata ia sedang dimarahi istrinya soalnya udah tua malah main game mulu dadah bantu bersih-bersih PA PA wajir malah badan gede doang tapi ternyata takut istri wanidaw kemudian disitu ada seseorang yang sedang belajar sepertinya cewek itu anaknya Gilford dan ternyata itu adalah sia walau ternyata sia itu anaknya Gilford wadidaw ya ia merasa terganggu dengan omelannya si ibu ya ibunya itu ngomel-ngomel sama bapaknya waduh dah iya kan sedang itu ya belajar ya jadi gak bisa konsen waduh dah dan ya keesokan harinya di arpedia online terlihat rombongan besar berada di depan gerbang pintu keluar ya pintu keluar kota plan dan rombongan ini dipimpin oleh guit red tiger dan Gilford ikut dalam rombongan itu kemudian Gilford menyuruh anak buahnya untuk mencari si bangke blacksmith yang kemarin beli roti itu si kutu kumpret belum dikasih pelajaran matematika ia harus diajarin rumus pitagoras biar ia modar wajir dendam banget dah si Gilford dan woki si pos laksanakan orangnya itu sudah ditandai si blacksmith rambut merah coklat yang kemarin ada di toko roti juh dan woki dah siap 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 dan ini dia ya ini si zik ia sedang menunggu keberangkatan rombongan yang mau membuat jalur dagang ke kerajaan nozak ia pun melirik cewek merchan yang sedang teriak teriak ia penasaran si cewek itu jualan apaan ya barangkali ada barang yang berguna kemudian si cewek menawarkan cincin teleport ini cincin yang bisa ditelepot ke tempat yang diinginkan oleh si zik harganya itu 10.000 gold wanjir ini murah biasanya cincin teleport harganya 100.000 ini harganya 10.000 wah ini cincin yang praktis tapi ya oke lah gak usah mikir duit oke langsung gue kepenin ini dan ya langsung dibeli dengan harga 10.000 gold cash ya terima kasih pelanggan semoga harimu menyenangkan ya zik sangat senang mendapatkan cincin teleport ini akan tetapi setelah melihat statusnya ternyata ini ampas soalnya cincin teleport ini hanya bisa digunakan dengan jarak 20 meter dan setelah digunakan cincinnya akan hancur bangke gue malah ditipu ini bener-bener ampas yah kemudian si cewek percan mau pergi ia sudah tidak ada pelanggan lagi tapi ternyata si zik kembali ia ngomel ngomel ia kesal banget sama si cewek woy penipu kembalikan duitku teriak zik marah marah woy kalau ngomong jangan teriak teriak gue ini pedagang jujur jujur kundulmu peyang ini cincin sampah kenapa diberikan kepadaku dasar bangke kau cepat kembalikan duitku loh loh apa masalahnya itu item sesuai dengan deskripsi yang kukatakan tadi ini adalah item teleport apa ada yang salah ya enggak dong emang itu item teleport ucap si cewek ngeles yah bodo amat kembalikan duit gue ini cincin ampas cuman sekali pakai jaraknya 20 meter lagi ini gak guna tolol kemudian karena ribut ada NPC penjaga yang datang ia bertanya ngapain kalian berdua ribut-ribut ini mau berangkat jadi bersiaplah jangan pada ribut yah ini penipu bos cewek ini penipu ia jual item ampas gue gak mau gue minta duit gue dikembalikin wanjir si cewek langsung berada di sisi penjaga dan ia memberikan segepok duit yah ia memberikannya secara diam-diam wanjir melalui sogok woy cowok gak guna kenapa kau mengganggu nona legis nona legis adalah merchan penting dalam eksplorasi ini cepat minta maaf sama nona legis wanjir kenapa gue yang disalahin yah si cewek itu yang penipu bos bos bukan gue kenapa gue yang disalahin bodo amat cepat minta maaf kalau tidak gue hapus ente dari tim eksplorasi wanjir apa-apaan ini dadah yah mendengar itu si cewek yang bernama legis jadi senyum licik wanidaw yang malah senyum-senyum sendiri dan yah zik pun pasrah dan akhirnya perjalanan pun dimulai dan zik malah dihukum ia disuruh menarik kereta barang milik legis wanjir udah ditipu malah dihukum apes bener dah si zik dasar wanita rajungan saus tartar yah si gilford yang berada di depan ia masih mencari yah ia masih pelirik-pelirik mencari si zik dimana itu orangnya yah belum ketemu juga yah si blacksmith dasar kutu kumpret waduh malah dicari itu zik nya kemudian di dalam hutan ada pria berjumpa hitam yang memegang burung elang pria itu memberikan surat kepada burung elang itu dan burung elang itu langsung otw pergi ia pun meluncur dan sampai ke kerajaan brodin elang itu pun sampai di suatu tempat di dalam istana brodin yah istana itu ada kakek-kakek yah ia membakar pesan yang telah ia baca ia mengatakan kepada seseorang kalau kerajaan barkas tidak boleh membangun jalur dagang dengan kerajaan nozak bisa bangkrudah kerajaan brodin waduh ternyata ada persaingan bisnis dan si pria tua menyuruh seseorang untuk menghancurkan kelompok dari kerajaan barkas yang sudah melakukan eksplorasi itu yah gagalkan rencana itu jangan sampai kerajaan barkas membangun jalur perdagangan itu dan seseorang itu adalah bernama kira ia seorang asasin ia player ranking 89 di server dunia wanjir bakal perang kayaknya ini tidak ada dan wokesin kembali berpindah kita kembali ke rombongan eksplorasi yang sedang membangun jalur ke kerajaan nozak zik sedang kecapean iya habis narik seorang yang namanya legis kemudian legis menyuruh zik untuk bangun masak dan pasang tenda si legis ini menyuruh zik untuk segera bangun kalau tidak ia bakal memanggil penjaga disuruh suruh dada zik jadi marah bangke bener kau gue ini bukan budak ente bangke bangke gue udah gak tahan lagi bodo amat wah pak penjaga tolong pak penjaga tolong banjir oke oke sepertinya disini cocok untuk membangun tenda oke sabar 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 waduh dapas banget malah ketemu nenek lampir udah ditipu jadi budak lagi ya kalau bukan karena misi ya ia bakal ngebantai ini cewek sampai bogdar bangke bener dada tapi ini malah apes apes waduh malah dikerjain sama cewek ini kemudian legis menyuruh zik untuk segera menyiapkannya soalnya ia mau lock out kalau ia kembali dan belum siap bakal dilaporin sama penjaga wajar dasar rajungan oke oke gue akan bangun dan yah beberapa saat kemudian zik sudah membangun tenda dan sekarang ia sedang makan mie ya makan indomie itu ya tapi sedang asik-asiknya makan indomie zik dipanggil seseorang ia melempar pedang rusak ke arah zik ternyata itu anggota red tiger ia menyuruh zik untuk memperbaiki item pedang yang rusak itu wah gue lagi makan bos bentar ya gue makan dulu wah akhirnya ketemu juga ini blacksmith yang dicari sama pak ketua tapi kalau main tanggap bisa kena masalah sama NPC penjaga santai dulu bos santai santai kita rancang strategi ucap si pria dalam hati setelah selesai makan zik pun memperbaiki item yang rusak dengan skill gain yah skill gain yang sudah berevolusi sekarang perbaikan yang menjadi mudah dan yah udah selesai kemudian si pria itu tidak percaya kalau itemnya kembali sempurna yah sempurna seperti sedia kalah bahkan lebih bagus gile bener lah terus kenawa itemnya ketua gilford malah rusak ini bagus kok gak rusak sama sekali yah para anggota red tiger jadi bingung ini tidak seperti yang dibicarakan sama ketua gilford kemudian sambil baca buku warrior karwen zik meminta bayaran ia minta bayaran karena telah memperbaiki item pedang itu biayanya cuma 30 gold wanjir mendengar itu si pria malah marah marah ia sampai mematahkan pedangnya woy ini pedangnya rusak kau sengaja yah ini pedangnya sangat bangke bener kenapa malah rusak ente gak becus benerin pedang ini minta bayaran lagi bangke kau lah malah dirusak kau ngapain ngansurin pedangmu sendiri udah dibenerin juga dan yah gue pengen santai-santai malah diganggu orang gak jelas yah dah lah gue ladenin ente mumpung dari tadi gue kesal banget sama tuh cewek penipu bener-bener bangke dah gue jadiin ente semua samsak buat melampiaskan amarahku woki dah yah kemudian si pria itu bersiap ia membawa kampaknya yang besar dan zik pun bersiap dengan pedang kecilnya dan yah ayo kita adut tumbuk akan tetapi ya elah malah gue dikroyok ditanggep lagi yah bedebah bedebah ente semua main kroyok ratu lawan satu PA PA dan lagi siapa si bapak-bapak jenggotan ini kenapa ia menatapku dengan penuh amarah wanjir hoi bocatolol kau harus minta maaf kepadaku atas perbuatanmu kemarin ucap gilfot loh loh minta maaf gimana bos ente kan yang kemarin di toko roti joh yah gue gak salah gue ini cuman beli roti pakai duit halal yah walaupun duit utang sih tapi itu duit gue halal toiban wanjir bukan masalah itu tolong kau tidak ingat yah kalau gitu kau memang pantas menerima pelajaran matematika dariku anak-anak lepaskan bocah ini dan yah oke tali yang meningkat zik terlepas dan ia jadi bingung soalnya ia melihat si gilfot malah melompat dan menyerang dan wanjir untung zik menghindar serangan yang ganas banget cuk dan lagi malah diserang pakai stick love yah itu stick cuman eteknya satu wanjir kayaknya ya bener-bener mau bersiksa zik hai bocatolol sini kau pelajaran matematikanya baru dimulai dan ini dia rumus pitagoras dan slags wah tuh gas ini skill opel bener nada zik tidak bisa menghindar serangan itu dan zik terkena serangan stick love ia pun tersungkur ke dalam tanah gimana rumus pitagoras sudah kau pelajari belum kalau belum masih ada rumus persamaan kuadrat sama akar bilangan wanjir apa-apaan ente paktua paktua nyerang pakai damage kecil dan bener-bener kau menyiksa aku ya oke lah gue ladenin rasakan ini orang tua jenggotan wah zik mulai kesal ia pun menyerang gilford tapi gilford bisa menahannya dengan mudah zik pun mundur ia memasang kuda-kuda woy woy kau ngapain bocatolol lagi main pedang-pedangan ya ya kayak bocil ajalah ente ente ucap gilford mengejek wanjir dasar tua bangka rasakan ini pedang sembur ngaku dan bura ya sticklovenya gilford malah patah ya gilford terkena serangan zik kita flashback dulu ya saat ini zik sudah menguasai arm break dan juga ia menguasai grain grainnya sudah rank 7 gitu ya artinya itu sudah bisa melihat celah sekecil mungkin dan saat tadi ia memperbaiki pedang yang diberikan oleh anggota red tiger ia menggunakan grain rank 7 itu dan mencari celah untuk memperbaiki pedang tersebut tapi zik belum menggunakan arm break sama sekali karena tidak ada item yang mau ia hancurkan dan saat ini ia menyerang gilford dengan arm break hancur hancur stik yang dipakai sama gilford gilford tidak menyangka stiknya bakal hancur sementara zik mulai jengkel ia pun memegang pundak gilford dan akan menghajar gilford dengan sundulan maut ya rasakan ini jancuk tapi karena posisi gilford jatuh ke belakang jadinya posisinya tidak pas ya bukannya disundul eh malah seperti ini jadinya wadidaw anjir bener ini tidak ada bikin muntah saja ya anak buah gilford sampai shock berat ada yang ketawa juga itu ya ketawa tebak ada yang pakai kacamata 3D segala itu ya wadidaw tidak hanya mereka yang shock tapi tupai burung dan anak-anaknya juga pada shock wadidaw ya malah tadi tepok jidat dah wanjir dah apa-apa anda dah dan ya beberapa saat kemudian gilford marah-marah dia benar-benar jengkel dengan kelakuan si blacksmith tolol sedangkan zik stres berat ya seperti kehilangan keperjakaannya wanjir dah tapi disitu gilford disuruh tenang tenang bos tenang tenang aja gak usah marah-marah terus nanti darah tingginya kumat kemudian anak buah red tiger memberikan potion kepada zik yang sedang stres itu ya ia memuji zik karena berhasil melakukan serangan kepada ketuannya ia bertanya itu skill apa bro ditanya seperti itu zik jadi songong ia memamerkan skill arm break yang baru ia pelajari ini skill spesial dari blacksmith ya keren kan bos kemudian pria itu memperkenalkan diri namanya adalah jik mall ia pun menawari si zik untuk bergabung dengan tentara bayaran red tiger soalnya zik punya bakat bertarung yang hebat tapi zik gak bisa ia sudah bergabung menjadi mitra dari guit gold trust ia berhutang lagi dengan guit gold trust wah sayang sekali ya dan ya karena kau sudah menghancurkan pedang ketua dan kau malah kabur jadinya ya ketua mengincarmu ya kami diperintahkan untuk mencarimu jadi sepertinya itu tidak akan mudah untuk kabur tapi zik merasa dirinya belum pernah menghancurkan hitam ia selalu memperbaiki hitam ya walaupun cuma satu pedang tapi ya zik ingat saat awal-awal menjadi blacksmith ia telah menghancurkan pedang apa itu pedangnya si gilford wala wala itu yang masalahnya saya minta maaf saya minta maaf saya tidak tahu kalau itu pedangnya bapak gilford itu terjadi karena saya baru belajar maafkan aku ya maafkan aku ucap zik yang meminta maaf dan ya para anggota redtiger pun memberi maaf ya tapi si gilford itu masih jengkel ya masih marah-marah ya jadinya karena zik sudah meminta maaf dan ia juga sudah menyerang ketua dengan serangan yang aneh dan memberikan tontonan yang langka jadi semua ini sudah clear oke ya sudah clear ya semoga kita bisa bekerja sama tapi gilford ia malah jengkel wanjir ya maaf ya paman lain kali saya akan memperbaiki itemmu dengan sempurna wanjir pedabas ini kau jangan berkedip di depanku ucap gilford marah marah dan ya akhirnya paman gilford jadi terkena darah tinggi wanindau malah darah tinggi dan ya scene pun berpindah di pagi hari saat ini para player sedang sarapan tapi sarapannya tidak enak sama sekali ini seperti makan bubur orang sakit kemudian legis muncul ia mau menjual sesuatu yaitu apel emas ini apel enak loh untuk menguatkan stamina dan rasanya juga tidak ada bandingannya ya para player disitu jadi tertarik apalagi harganya seribu gold padahal di pasaran harga apel emas itu seratus ribu gold gil bener ini keberuntungan langsung lah diborong kalau kayak gini mah dihabiskan semua dibeli semua ya akhirnya legis pun dikromuni para player yang mau membeli apel emas wah mantap dah dagangannya laris manis legis pun mendapatkan uang yang banyak dan ternyata itu barang palsu ya zik malah disuruh mengecat apel merah menjadi apel emas wanidaw malahan dasar dasar kau ini memang penipu bang ke ucap zik kau itu bicara apa kau itu masih muda kau tidak mengerti semua berjalan karena uang harusnya kau tidak mengumpulkan skill atau naikan level itu percuma lebih baik naikan saja rekening bankmu maka kau akan menggerakkan dunia ucap legis ya dah lah aku mau nyari apa lagi kau kerjakan saja tugasmu ucap legis yang kemudian ia pergi ya zik jadi ngelak itu cewek kenapa jadi maniak duit apa cewek itu emak emak yang terlit utang pinjol ya wadidaw dah lah selesain saja tugasnya dan ini dia apel wilson wala malah buat mainan zik malah senang dengan apel yang ia gambar tapi tiba-tiba ada kunai meluncur di depannya dan cing zik menahannya dengan apel wilson wajir si wilson sampai hancur ini siapa ini yang nyerang dan terlihat pak gilford berteriak ia menyuruh semuanya untuk berhati-hati karena ada serangan tapi beberapa anak buah reteger terkena serangan kunai dan ada seorang asasin yang melompat dan menyerang great red tiger pak gilford langsung mengkill asasin itu dengan pedang besarnya dan moderasi asasin tapi ada asasin lagi itu ia menyerang dari belakang ia pakai skill sembunyi dan dan ia mau menusuk kapten gilford akan tetapi arm break zik menolong gilford ia menyerang asasin yang ada di belakang gilford wah ternyata gercep juga ya si zik ini kau harus berterima kasih pak tua gilford wajir bocah bangke malah muncul woy asasin tolong siapa kau semua anak buahmu sudah di gil tunjukkan dirimu kau sudah di kepung teriak gilford kemudian ada asasin yang tertawa ia memperkenalkan diri ia adalah first class asasin dari guild black crash moon wanjir para player disitu jadi panik itu beneran si asasin yang suka ngekill player lain walah ternyata aku terkenal ya bener sekali bos aku adalah kira ketua guild black crash moon aku cuman mau menjalankan misi karena aku sudah dibayar oleh kerajaan barkas untuk menghancurkan ekspedisi kalian jadi kalian semua harus modar wadidaw wah para player jadi panik ini gimana ini itu si kira dia adalah ranker dunia gas 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 lihat tuh pose anehnya dia bener bener kira sang killer walah kalian jangan menuduhku sembarangan aku juga males ngukil kalian aku cuman mau menghentikan ekspedisinya jadi kalian cukup keluar aja dari ekspedisi ini jadi aku tidak perlu mengotori tanganku ucap kira sombong kemudian ada player yang marah-marah karena ia telah menghabiskan banyak duit untuk bergabung dengan ekspedisi ini jadi ya ia gak mau mundur ia mau melawan si kira emangnya kresen moon mau ganti rugi walah ada anjing yang menggonggong dan cerong player itu langsung modar kena panah wajir ngeri di bos gilvot tambah kecewa harusnya player itu lebih bersabar dan tidak terprovokasi kira pun menjelaskan kalau ekspedisi ini telah ia kepung ada ratusan pasukan black cranson moon jadi menyerah saja cuk cuk walah gilvot masih mengamati situasinya karena ia tahu tidak mungkin ada ratusan orang mengelilingi ekspedisi ini ia hanya menggertak jadi ia mulai merencanakan penyerangan ia menyuruh magician di belakangnya untuk melindungi para npc supaya quest ini tidak gagal dan aktifkan magic fog ya untuk menutupi pandangan dari para asasin gilvot pun mengatakan hal tersebut dengan kode di jari tangannya oke dimulai hitung mundur tiga dua dan tiba-tiba zig malah ngeocek ia memaki-maki si asasin kira gilvot langsung menyuruh untuk ya tunggu dulu tahan tahan sebentar dan ya zig pun ngoceh-ngoceh gak jelas ia memaki-maki si asasin katanya si kira ini pecundang yang tidak tahu diri mana ada asasin terang-terangan kayak gini asasin itu sembunyi-sembunyi dan ngekill dengan elegan malah kan ngomong di depan target wadidaw apa-apa anda ente itu asasin atau mau stand up komedi wajir walah kira jadi ngelak tuh bocah ngomong apa anda kira pun menunjuk zig dan menyuruh anak buahnya untuk ngekill bocah yang gak ngotak itu ya dan anak panah meluncur ke arah zig ia pun dengan mudah menangkis anak panah itu dan ya itu macam cemen bos masa ngekill pakai skill ampas dan tiba-tiba waduh malahan banyak sekali senjata yang dilempar ke arahnya si zig bahaya ini mama gilford langsung menyuruh magician untuk mengaktifkan dan kira terkepung ia tidak bisa kabur ia menyuruh anak buahnya untuk maju serang serang maju tapi gilford sudah bersiap ia mulai mengaktifkan skillnya dan yeah besek moth dan cuash tubuh gilford dialiri listrik merah powernya meningkat dua kali lipat kemudian pedang gilford bercahaya terang dan puar earthquake of blazing flame wanjir skillnya ngeri banget bos ya kira sampai terlempar itu ya ya terkena damage tapi tidak modar karena jarak serangannya itu tidak mengenai kira dengan fatal waduh dah tolong kau sangat sangat tolong kau menyiakkan skill ultimo itu wala wala tolong banget ente bos waduh gilford panik soalnya setelah mode besek ia mengalami hydra blood itu racun ya itu racun dimana kondisi gilford dikurangi statusnya sebanyak 50 persen wanjir ini gaswat ya kita kembali ke zeke zeke saat ini sedang menikmati kejeniusannya ia merasa bangga dengan dirinya sendiri soalnya tadi saat ia dikepung dengan banyak senjata ia mengeluarkan balok kayu untuk melindungi dirinya dan sekarang ia tinggal menunggu red tiger mengatasi semuanya dan ya oke lah ditunggu dulu akan tetapi waduh kaswat malah pada modar dan ya zeke malah kena efek hidra blut iya statusnya berkurang 50% loh kenapa efek ini terkena dirinya zeke jadi bingung soalnya hidra blut ini item yang didapat dari naga kepala delapan si hidra itu ya dan ini adalah racun area yang menurunkan HPMP bahkan status sebanyak 50% ini racun dari mana dah apa dari sarapan yang mereka makan dan tiba-tiba ada assassin yang melompat ke arah zeke dan wancir malah scene berpindah kembali ke pertarungan ketua gilvot dan si kira ketua gilvot sedang bertarung dengan dua assassin ia sangat overpower gerakannya sangat cepat kira jadi kesal ini bapak-bapak paruh bayah kok susah sekali di kill tapi walaupun terus-menerus menghindar gilvot tetap terkena serangan dan ia langsung berlari ke tempat yang lebih luas wancir malah lari dan ya pindah scene lagi di posisi zik si zik juga sedang lari itu ya ternyata ia kabur dari serangan assassin ia tidak mampu melawan mereka ini terlalu berbahaya karena ia terkena racun hidrablut untuk saat ini lari dulu lari dan pindah scene lagi wancir kali ini scene berpindah ke posisi legis si legis sedang berlari ia berlari ke dalam hutan tapi sialnya ia malah ketemu gerombolan assassin dan si kira itu ya waduh gaswat mereka malah ada disini mereka sedang menjarah harta yang berjatuhan dari para player yang modar dan terlihat si kira yang kesal banget dengan si tua bangka gilford ia malah hilang entah kemana dan membawa para NPC perwakilan kerajaan barkas itu ya ia menyuruh anak buahnya untuk segera mencari si ketua gilford mereka menyembunyikan kunci utama dari misi yang sedang ia jalankan dan oke siap bos mendengar itu legis langsung sembunyi kira menyadari ada pergerakan di situ dan si legis pun jadi panik ia sedang sembunyi di balik pohon kira pun mengeceknya tapi sebelum mengecek ia dipanggil anak buahnya ya ia dilaporkan kalau rombongan red tiger berlari ke arah bridge canyon oke mantap ini sempurna dan sling kira menebas pohon yang ada di situ ya dan langsung tumbang dah itu ada empat pohon langsung tumbang gila bener cepat bergerak ke bridge canyon cari mereka dan selesaikan misi good black crescent moon tidak pernah gagal dalam misinya oke siap master wanjir legis yang mendengar itu jadi panik hampir saja terpotong untung selamat waduh selamat selamat dan ya setelah semuanya pergi legis juga pergi ia sangat kesal karena questnya pasti gagal ini mama jadinya ia mau pergi saja dari sini sudah tidak ada apa-apa di sini dan ternyata wanjir ada monster apa sebenar si legis mau kabur malah ketemu monster ya monsternya monster cyclop lagi ia berlari ke arah legis waduh gas legis panik ia pun teriak kencang dan ya legis pun kabur ia kabur sambil mendorong grobaknya dan ternyata malah kesandung grobaknya jatuh dah si legis wah semda dari tadi apes muluk kemudian si cyclop mendekat ia mau menyerang si legis dan si legis pun pasrah ia benar-benar sudah putus asa dan ya di keputus asa ini flashback terjadi ya di kehidupan nyata si legis ini bernama jiso ia adalah seorang pelayan indomaret saat ini ia mendapatkan gaji dengan gaji ini ia mau les piano ya ia benar-benar ingin menjadi seorang pianis ia mau menggunakan gajinya ini untuk les piano akan tetapi jiso dikabari kalau ayahnya masuk rumah sakit dan ia perlu dana untuk pengobatan waduh dengan sangat terpaksa dah duit gajinya yang selama ini ia tabung ya malahan buat bayar rumah sakit bapaknya akhirnya ia tidak jadi untuk mengambil les piano akibatnya sekarang jiso tidak bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang pianis dan sekarang ia sedang belajar berbisnis di dunia arpedia online tapi malah seperti ini ia telah menghabiskan banyak biaya untuk masuk ke ekspedisi ini jadi kalau ia modar auto gagal dah ia marah sambil nangis ya ia melempari si cyclop itu dengan batu ya cuman lempar batu ya skill yang dimiliki oleh legis soalnya ia kan merchan ya ia tidak memiliki skill bertarung apalagi legis ini fokus berdagang tidak pernah griding naik level waduh dan jadinya ia lemah ia pun terus menerus melempar batu dan berharap si cyclop modar modar kau modar kau modar modar dan ceros dari arah belakang monster cyclop itu diserang ya dengan skill yang kuat dan si cyclop pun terlempar dan ya cyclop pun hilang karena ia telah modar legis kaget ia merasa telah mengkill cyclop ini ini di luar dugaannya dan ya legis pun tertunduk lemas ia tidak percaya hal ini terjadi kepadanya dan ternyata bukan legis yang mengkill si cyclop melainkan si zig yang mengkill cyclop itu wadidaw zig mengira cyclop itu sendirian malah ada legis walah ngapain sewek penipu itu disini ucap zig tapi legis tidak menjawab dan ya sing pun berpindah sebelum zig menyelamatkan legis ada dua asasin yang menyusuri hutan sepertinya mereka sedang mencari anggota ekspedisi yang kabur mereka berlarian mengejar para player dan ternyata si zig itu malah menyamar menjadi batang pohon wanjir malahan sembunyi ya sudah kayak ninja ini si zig akan tetapi setelah kabur dari asasin itu zig malah dihampiri oleh cyclop waduh kenapa itu malah ada yellow cyclop ya kenapa monster ini ada disini apa ini area monster cyclop biasanya kan monster ini ada di area gunung malah akan ada di hutan dan tiba-tiba si cyclop menerjang zig ia mau memakan zig dan tuar cyclop mementung tanah dan zig melompat ke atas pohon ia pun berkelantungan dan bersiaplah monster buruh dan slice ditebas dah si kepala si monster tapi gak modar oke lagi serang lagi serang lagi dan slice slice wanjir belum modar juga malah kaburlah si cyclop nya woy monster kok mau kemana kok mau gue kill malah kabur dan ternyata itulah yang terjadi sebelum si cyclop modar di hadapan legis ya kita langsung ajalah ke kondisi saat ini saat ini zig sudah mendapatkan penawar racun ia mendapatkannya dari legis legis marah-marah karena ia tidak percaya zig yang mengkill monster cyclop itu ya terserahlah gue malah gak tau ente ada disitu gue kan cuman nyerang tuh monster dia mengen seperti itu si legis malah jadi kesal ia mengira blacksmith itu seperti job mercannya yang kurang dalam bertarung tapi ini zig yang seorang blacksmith malah OP bener wadidaw dan ya setelah minum penawar racun zig pun sembuh dari hydra blut statusnya kembali normal dia sangat senang tapi zig malah bengong soalnya legis menyuruhnya untuk kembali bekerja ia tidak mau ekspedisi ini berakhir jadi ia mau zig melakukan rencananya untuk mengkill semua player yang ada di guid black cranson moon dan dan oke lah gas katakan saja rencanamu tapi rencananya disensor kita pindah scene dulu kita berada di bridge canyon red tiger berhasil membawa para NPC ke tempat yang aman tapi ia dihadapkan dengan pilihan yang buruk karena ia menyadari sesuatu yaitu si bajing loncat crescent moon ya mereka ada disini dan ia ternyata bersembunyi dengan skill stealth ya kira sangat kagum dengan skill deteksi yang dimiliki oleh gilford ente bener-bener hebat pak tua tapi kau sudah kalah pak tua aku tidak akan segan-segan lagi denganmu anak-anak serang waduh gaswat ada puluhan anak panah yang ditembakkan tapi gilford berhasil menghancurkan anak panah itu itu mudah bagi gilford ia pun memerintahkan penyihirnya untuk melakukan magic dan slays waduh penyihirnya malah di kill gilford panik ya mana cuma satu lagi penyihirnya dan serang waduh gilford lengah ia malah terkena serangan kira dan yah gilford pun tumbang yah ia kena racun lagi dari pisaunya si kira malah 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 kalah dah si gilford agar tetapi ada kereta grobak yang meluncur ke arah kira kira telat menyadarinya soalnya itu zik yah itu zik yang mendorong grobak dengan kencang kira jadi ngelak ini lagi tempur bukan dagang tolol dan seles dihancurkan dah grobaknya sama si kira yah beserta isinya itu yah isinya juga langsung hancur tapi itulah yang direncanakan oleh zik yah kira menyadari sesuatu kalau yang dihancurkan itu baunya agak aneh yah bau apa ini hoi bocah kok siram aku dengan apa ini seperti bau pertamak turbo yah itu memang benar itu pertamak turbo dan ini dia hadiah spesial dari kami yaitu bom molotov dan meledaklah bangke teriak zik dan boom 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 wajir ada beberapa ledakan di area itu termasuk si kira yang terkenal ledakan dengan frontal yah legis sangat puas dengan apa yang ia lihat yah benar-benar modarlah kalian semua dasar asasin tolol dan yah kita flashback dulu yah jadi sebelum misi dijalankan ada sedikit kedegangan antara rencana zik dan rencana legis legis memang menyarankan untuk menggunakan cairan pertama turbo yang mudah terbakar untuk digunakan sebagai peledak tapi rencana legis cuman melempar yah cuman dilempar doang pertama turbo ke arah kira dan membakar si kira sampai modar tapi yah rencana itu terlalu sederhana itu cuman anak kecil yang main siram-siraman walau legis jadi bingung lah terus harus bagaimana bos mereka itu ada banyak yang diserang jangan kiranya doang yang lain juga harus diserang dan lagi harus ada rencana cadangan jika rencana ini gagal terus apakah kamu memiliki ide yang lebih baik tanya legis tenang aja rencana kusat sempurnya yah yaitu meletakkan peledak peledak ini di tebing yang diinjak oleh para asasin dan langsung lah dibom tepat saat para asasin itu berada di atas tebing yah dibom langsung dah anak buah kira itu langsung pada kena bom dan mereka pun pada modar legis langsung lari setelah melihat bom itu meledak dan si zik yah luar biasa rencana si zik ini memang benar benar ngeri bos dia itu blacksmith bukan sih dan ya rencana zik pun komplit sekarang semua guit crescent moon kembali ke dunia nyata alias low code zik pun tersenyum lebar ia mau menikmati pemandangan itu termasuk pemandangan si kira yang telah terbakar mantap agandu tapi si kira masih hidup levelnya terlalu tinggi kalau cuma dibakar itu kurang bos kurang mempan dan rasakan ini saus tartar waduh gaswat si kira mengerang dengan keras dan cobo wanjinir untung zik bisa menghindar skill assassin bener-bener ngeri bos zik bingung zik kira malah gak modar-modar ia harus menjalankan rencana cadangannya akan tetapi legis yang terbakar jadi cengker tampangnya udah kayak hellboy yang terbakar ia bener-bener kesal itu dengan si kutu kumpret zik tapi sin berpindah di jembatan canyon gilford berhasil selamat walaupun efek racunnya masih terasa tapi gilford sudah baikan ia menyuruh para npc untuk segera menyebrang ke jembatan para player yang selamat juga segera menuju ke jembatan tapi ada legis yang memanggil ya kapten gilford kapten gilford ya ia malah ngos-ngosan karena berlari jauh nona legis apa ledakan ini ulahmu tanya gilford iya kapten itu ulahku dan si zik tapi si zik masih disono iya sepertinya sedang melawan si kira ya si kira itu malah masih hidup dan zik sedang melawannya walah si zik mendengar itu gilford langsung bingung malahkan si zik yang lawan ya gilford pun menyuruh semuanya untuk pergi duluan ya pak gilford mau membantu si zik ini pertarungan yang tidak seimbang masa blacksmith melawan assassin dan ya pak gilford menyuruh anak buahnya untuk segera melewati jembatan gas cuy jangan lama-lama dan oke lah kita kembali ke zik zik bertarung menggunakan arm break dan ia berhasil menghancurkan pisaunya si kira wah kira kaget ternyata seorang blacksmith bisa bertarung ya zik pun bersiap dengan pedangnya akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terkena serangan dan puk wanjir ini skill apa anda gak disentuh tapi zik terkena serangan beruntun ya zik pun kesakitan itu skill artifact image asul ya rasakan itu itu adalah skill andalahanku ucap kira kau tidak bisa menghindarinya ya dan bersiaplah serangga modar saja kau ya si zik malah mau dikir tapi ia pun berteriak sekarang lakukan sekarang lakukan sekarang ya zik berteriak yang membuat si kira jadi panik ia mengira ada bom lagi yang mau meledak itu ya tapi bohong wanjir zik langsung kabur dan si kira malah diprank dasar bangke sini kau jangan lari penipu wala 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 ranker bisa ditipu goblok banget wanjir bener nih orang dan ya kira pun mengejar zik sampai ia masuk ke dalam gua itu gua nemesis mountain kira pun masuk dengan kesal sekali tapi ada sesuatu yang menyerangnya dari belakang kira langsung menebas itu tapi itu cuman lemparan sampah yang isinya cuman senek dan itu dia si zik ia langsung meluncurkan serangan di belakang kira dan kira terkena serangan itu dengan telang oke mantap akhirnya zik bisa menyerang kira secara langsung akan tetapi wajir cuman genjucu wah itu jurus bunsin luar didau gaswat dan buak zik ditendang dari belakang ia pun terlempar sampai menabrak ding-ding dan ya kini saatnya untuk mengkilmu dasar blacksmith bangke bener ente ente bener-bener bajing longcat bikin susah aja dan ternyata kira menginjak sesuatu yang membuat dirinya terlilit ya kakinya terlilit akar tumbuhan itu wajir sekarang apalagi cuk kau menjebakku lagi sekarang dengan apa kau menjebakku ya elah itu cuma monster tumbuhan itu kan kevirus level 33 sekarang kau sudah terjebak kau tidak bisa kabur lagi lebih baik berdiri disitu sampai karaktermu terjebak selamanya dasar kutu kumpret kau bener-bener racungan sini kau biar gue cincang teriak kira marah marah oke oke aku akan kesitu tapi sekalian ngekil ente ya pakai senjata pamungkasku ucap zik yang kemudian ia memegang piksel walah itu alat tambang kenapa jadi senjata pamungkas kok itu tolong ya dan oke lah zik langsung melompat ke arah kira ia pun langsung menyerang ya ia menyerang si kira tapi bohong lagi ia tidak menyerang kira melainkan ia menyerang ding-ding goa dan muncul cahaya aneh yang membuat goa retak kira bingung zik nyerang apaan dah kok ini bodoh atau gimana sih gue ada disini kenapa kok malah menyerang ding-ding goa dan ternyata kaswat retakan di dalam goa itu semakin menyebar ternyata zik menggunakan skill grind ia melihat kalau titik yang ia pukul adalah titik tumpuan di goa dan itu ya titik itu adalah titik tumpuan sehingga ketika dihancurkan goa tersebut akan runtuh zik pun tersenyum sambil mengatakan modarlah dalam merontuhan goa ini dasar kira bangke kau tidak pantas disebut asasin tolol soalnya kau gabang ditipu wajir bikin keselajah tapi beneran ini goanya malah mau runtuh gaswat gaswat lari keluar dari goa ini tapi buk wajir ini akarnya malah menahan pergerakan kira ia terikat kencang dah dan tidak bisa kabur itu ya ya kira pun panik soalnya batu-batu telah berjatuhan ya malahan dada ia tertimpa batu-batu yang besar watu mau darah si kira ya kira pun lock out dan quest penyerangan ekspedisi pun gagal guit black crescent moon akan mendapatkan hukuman karena gagal menjalankan quest dan ya scene pun berpindah di jembatan kenyan ternyata para anggota red tiger menunggu zeke mereka belum menyebrang dan si ketua gilford tidak jadi menyusul zeke soalnya asam uratnya kampuh ia jadi susah berjalan dah wadidaw si jekmol jadi ngelilak dan itu dia si zik ia sampai dengan selamat ia bingung kenapa para red tiger masih disini waduh dah mereka malah menungguku bangke bener malah ditunggu harusnya kalian menolongku malah nunggu disini gimana sih kalian ini ya kalau bukan karena cincin ini gue tidak bisa selamat tadi ya bisa modar kalau gak ada cincin ini wanjir itu cincin teleport itu barang tipuan dari legis ternyata zik tadi saat ada di dalam gue yang runtuh ia mengaktifkan cincin teleport ini cuma bisa digunakan satu kali dan berjarak 20 meter ya semoga jaraknya ada di luar gue gitu ya dan ya zik pun mengaktifkan ketika gue nya runtuh dan tuing ya sampai tepat di mulut gue itu ya mantap bener ya selamat cuk selamat selamat kau telah mengalahkan black cranson moon ya intim memang sangat berbakat ya semua ini berkat cincin ini bos walaupun cuma sekali pakai tapi lumayan ya ini bener-bener cincin yang membuat zik selamat melihat itu legis jadi senang cincin yang gagal diproduksi ya ternyata malah sangat berguna sangat tepat pada waktunya kau harus berterima kasih kepada ku zik wanjir ini barang tipuan oh gak bener terima kasih bang ya bener hebat jenggotan kenapa kau dipapa terus kau baik-baik saja wanjir di dunia nyata gue kena asam urat tolol waduh dan lagian udah tua malah main game wanidaw melihat itu para anggota red tiger jadi ketawa mereka ketawa konyol 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 banget soalnya si zik bener berani bicara santai sama si ketua gilford yang lain pun ikut ketawa kecuali si gilford jengkel buang dan mukedah perjalanan pun dilanjutkan menuju ke kota nozak dan ya sin pun berpindah para anggota ekspedisi telah sampai di kota nozak ya ini adalah kotanya para dwarf mereka dipersilahkan masuk ke kota nozak notifikasi pun muncul dari 80 peserta ekspedisi hanya ada 28 player yang sampai ke kota nozak dan mereka akan menerima hadiah dari raja nozak ya sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya dan terlihat itu di dalam kota nozak yang tertupi salju ya walaupun kotanya banyak saljunya tapi penduduknya ramai sekali bos rata-rata itu penduduknya dwarf dan zik saat ini sedang full senyum karena ia mendapatkan skill baru bro yaitu skill shield of waken itu skill yang dapat menahan serangan apapun tapi cuma digunakan satu kali dalam sehari ya walaupun ini skill digunakan satu kali sehari tapi ini sangat bermanfaat bos ya zik sampai-sampai itu full senyum terus itu dadah dan ya kita langsung bersambung oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton wibu center tempatnya alur cerita manhua terbaru siap ya bos kalau anda suka dengan cerita sik silahkan di komen di subscribe juga di like juga ya dan ya terima kasih sudah mau menonton wibu center terima kasih salam tschuu tschuu terima kasih